Al-Fatihah Dengan kami, Tim Tanggap Bencana Wadah Info Ikhwan Sokoharjo Kali ini kita akan menuju sebuah desa Yang ada di lembah sungai Bengawan Solo Purba Bersama kami, teman-teman dari Tim Tanggap Bencana Wadah Info Ikhwan Sokoharjo Akan melaksanakan dropping Kali ini kita akan memberikan sebanyak 60 tanki air bersih Setiap tanki berisi 6000 liter untuk saudara-saudari kita Yang ada di Dukuh Bakalan Desa Gambir Manis Kejamatan Pracimantoro, Kabupaten Monogiri Alhamdulillah kita masuk di Gapuro Ini kalau di sini namanya ini Gapuro Menandakan kita masuk sebuah kampung Jadi kalau kita lihat di kota Gapuro itu besar-besar Cakep-cakep Kemudian warna-warni Kita di sini cukup dengan bambu yang ditekuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah Asyadu an la ilaha illallah wa abdallah sa'rikallah Wa asyadu anna muhammad an abdu wa rasuluh Allahumma salli anna muhammad wa ala alihi wa sohbi ajmain amma ba'du Kepada yang terhormat Bapak-bapak berserta ibu, warga mbakalan Desa Gambir Manis, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Monogiri Yang saya hormati Dan juga rekan-rekan Dari tim tangga bencana Wadah Inbo Irwan Soekarjo Yang saya cintai Pertama-tama malah kita panjatkan Puji syukur kehadat Allah SWT Bahasanya pada sore hari ini Kita dapat bertemu kembali Di rumah Bapak RT Mbakalan Desa Gambir Manis Dalam rangka dropping air besi Dari kami tim tangga bencana Wadah Inbo Irwan Soekarjo Untuk sedikit memberikan bantuan Kepada warga mbakalan Kepada warga mbakalan Mudah-mudahan Nanti yang kita bantukan kepada Bapak sekalian Bisa bermanfaat untuk warga mbakalan dan sekitarnya Kami dari tim tangga bencana WIS Soekarjo Soekarjo Kami bersilatur soami kesini Untuk menyambung Antara muslim di Wonogiri Dan juga muslim di Soekarjo Yang kebetulan pada saat-saat ini Sedang mengalami Bencana kekeringan Sehingga apabila Bapak sekalian Menderita Kami juga yang di Soekarjo ikut menderita Ini nanti Bantuan yang sedikit ini Mudah-mudahan nanti bisa diterima Dan dimanfaatkan sebaik-baiknya Untuk masyarakat di dusun bakalan sini Dan kami juga berharap Doa dari Bapak sekalian Mudah-mudahan Dalam kegiatan kami ini Yaitu Membantu Saudara-saudara kita yang mengalami bencana Baik itu kekeringan Baik itu musibah yang lain Selalu kita dimudahkan oleh Allah SWT Dan Mudah-mudahan juga Bencana kekeringan yang terjadi di walah ini Segera berakhir Dan Allah segera mengurunkan hujan Amin Mungkin dari kami cukup itu Pak Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Penyelidikan yang terjadi di wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih ini mungkin warga mbak Kalan Mereki yang akan mengatakan saya sudah yang akan mewakili Bapak RT Mbak Kalan sepindah malah mengaturakan maturnya sangat ini yang akan mengatakan saya sudah bantuan Panjengan saya sudah berada di seluruh dunia warga mbak Kalan Uji yang akan mengatakan masjid atau musyelawak itu sangat mengenai ang rumah yang akan usahkan yang akan dim voltage case ibu benar-benar apakah itu ada air bersih yang akan membuat yang tidak akan почilpakan sepertinya kita benar-benar because itu juga orang-orang yang akan gunakan Dini panjangkan sampun Bantu Dumaateng kulapun warga mbak kalian Mereki Buk bilih makatan Anggin kulap matur Mbak nengwatan klientaklientuna ngatur Kulau nameng yun gunging samudera pasami Mekatan akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matin wun Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hakkohamdi Wasyukrulilah Hakkohsyukri Walakhawla Walakuhwata Ila billah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kaum muslimin Wal muslimat Para donatur Para musinin Para pemirsa Yang dirumati Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada sore hari ini Kami tim tangga bencana Wada info ikhwan sukaharjo Menyalurkan Bantuan Dropping air Tahap kelima Kepada Saudara-saudari kita Yang ada di Dusun Bakalan Desa Gambir Manis Kejamatan Pracimantaro Kabupaten Monogiri Pada Tahap kali ini Alhamdulillah Rabbil Alamin 60 tanki 60 tanki Air bersih Isi 6.000 liter Seperti yang kita lihat Di belakang ini Akan kita salurkan Kepada saudara-saudari kita Yang kotorullah Hamasyafa'al Mereka mengalami Musim kemarau Mendahului kita semua Ini Sedang berlangsung Proses Yaitu dropping air Menuju ke tanki Atau tandon yang Dimiliki oleh masyarakat Jadi kita saksikan Tanki Kemudian dimasukkan ke dalam Tandon Kemudian Diambil oleh Para warga Pimpun bu Pertesi pun Saya Alhamdulillah Jadi kita bisa lihat Ibu-ibu dan Bapak-bapak Mengambil air yang Kita tuang dari Tengki Kemudian masuk ke Kedalam penampungan Sampun pintan Mulan bu Seng sampun Ngeten niki Kekeringan ngeten niki Pun dangung nge Niki Tengki Seng nomor pintan Niki Seng temer nge Pun Musal langsung nge Komusimen yang dirumati Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi kami memohon Kepada panjenangan semua Untuk membantu Mensukseskan program Dari Teman-teman Tim tangga bencana Wadah Info Ikhwan Soekarjo Untuk memberikan Kebahagiaan kepada Saudara-saudara kita Yang ada di Wonogiri dan Gunung Kidul Karena air bersih disini Sangat mahal Air bersih disini Sangat langka Dan air bersih disini Sangat dibutuhkan oleh Saudara-saudari kita Yang ada di Wonogiri dan Gunung Kidul Dan akhirnya Mudah-mudahan Amal soleh ini Amal soleh sedekah Infak panjenangan Berapapun itu Mudah-mudahan Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita semua Diberikan keberkahan Di dalam umur Keberkahan Di dalam harta Dan diberikan Akhir kehidupan Yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!